Debat Perdana Pilkada Bojonegoro berakhir dengan kericuhan pada Sabtu 19 Oktober 2024 Malang. Pada debat publik kali ini, KPU menerapkan format debat antara para calon wakil bupati atau Cawabup Bojonegoro dengan tema tata kelola lahan dan sumber daya yang berkeadilan. Namun keributan terjadi saat Cawabup nomor urut 1, Faridah Hidayati, diberikan waktu untuk menyampaikan paparan visi misinya memimpin Kabupaten Bojonegoro ke depan. Pada kesempatan tersebut, Faridah Hidayati mengajak calon bupati atau Cawabup Teguh Haryono, pasangannya di Pilkada Bojonegoro 2024, untuk bersama naik ke atas panggung. Faridah menyebutkan sesuai keputusan KPU nomor 1363 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang menjelaskan pelaksanaan debat dilakukan oleh pasangan calon. Keributan pun terjadi saat calon bupati nomor urut 1, Teguh Haryono, naik ke atas panggung, mendampingi calon wakil bupati Faridah Hidayati. Sejumlah pendukung paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Setio Wahono dan Nurul Azizah, tidak terima dan dianggap tidak adil. Pasalnya debat kali ini agendanya Cawabup nomor urut 1 dengan Cawabup nomor urut 2. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Robi Adi Perwira, meminta pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat kali ini yang hanya diikuti calon wakil bupati. Untuk pelerai keributan yang terjadi di debat publik tersebut, Robi sempat melakukan skorsing acara debat publik tersebut selama 10 menit. Dengan skorsing tersebut diharapkan kedua kumpul paslon melakukan mediasi dan mengambil keputusan dan tidak ada keributan. Tetapi waktu skorsing yang diberikan tidak kunjung membuahkan hasil, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Di konfirmasi terkait hal tersebut, Robi mengatakan pasca debat pertama yang berakhir keributan tersebut, pihak yakini sedang melakukan komunikasi dengan masing-masing paslon untuk memperoleh kesepakatan bersama. Sehingga dalam pelaksanaan debat publik selanjutnya, bisa berjalan lancar dan masing-masing dapat menyampaikan visi-misinya kepada publik. Menurutnya sebelum pelaksanaan debat publik berlangsung, kedua paslon sempat dilakukan mediasi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Namun upaya mediasi tersebut menemukan kebuntuan dan pihak KPU Bojonegoro memutuskan tetap melaksanakan debat publik sesuai rumusan dan teknis dari tim perumus KPU Bojonegoro. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!